Oke pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama yaitu Bang gimana ya cara berdamai di Stellan Place 2 Cara berdamai di Stellan Place 2 Di video berikut ini Seperti yang kita tahu Sebuah kerajaan membutuhkan perdamaian guys Jika kita tidak berdamai Kerajaan kita akan diserang dan kerajaan kita akan dimiliki oleh musuh guys Jadi cara untuk Mendamai dengan musuh Yaitu dengan klik Ikon yang bergambar Mahkota Lalu klik make a piece Yaitu dimana kita akan make a piece Dimana kita memiliki alasan dimana kita berdamai Jadi ini alasan kita berdamai Yaitu dimana Kita memiliki Alasan saling menguntungkan Mutual consent Jadi ada beberapa alasan untuk Berdamai guys dimana kita bisa membayar Ataupun alasan Untung sama guys Jadi ini adalah cara untuk Berdamai Oke kembali ke pertanyaan kedua Bang kok aku gak bisa edit pasukan Padahal udah kuasai kerajaan Cara maksimum amutnya Gimana bang Oke di video berikut ini Seperti yang kita tahu guys Bahwa mengedit pasukan Kostum di prajurit kita Akan sangat menguntungkan prajurit kita Dimana prajurit kita akan memiliki Defense dan Demek yang tinggi guys Jadi disini ada sebuah tulisan Yang bertuliskan untuk menambah Atau upgrade Pasukan guys upgrade Upgrade Increase to maximum Amom by Bridge 30 gold 30 ribu gold Dimana ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Dan Inventory barang Yang dibawa oleh Pasukan kita Itu meningkatkan Defense dan Demeknya juga guys Untuk meningkatkan alat Yang dibawa oleh prajurit kita Jadi langsung saya Saya edit bang Pasukan apa yang kita suka pakai bang Pasukan saya suka pakai Biasanya archer Sperman dan sword Tapi pada kali ini Saya sebagai sesuai Dengan judul saya akan memakai Prajurit Sperman semua guys Jadi kali ini saya akan Membuat semua prajurit saya Memakai sebuah tombak Jadi saya mengedit Cara mengedit sebuah pasukan Oke Saya akan mengganti HLM nya Menggunakan HLM ini guys HLM emas Dan mengganti Sebuah Bajunya guys Kita ganti dengan baju Merah putih Keren juga guys Kita ganti Caminya guys Jadi kita pakai ini yang besar Kelihatan Lebih gagal guys Oke Dia sudah pakai tombak Jadi saya akan Memakaikan semua prajurit saya Sama persis dengan yang tadi guys Seperti Pertama kali tadi Jadi kali ini Saya akan menyerang Sebuah pasukan guys Dimana pasukan itu Sekitar 120 orang Yang diantaranya adalah Sebuah raja guys Raja sebuah negara Dimana prajurit saya Memakai prajurit yang Saya kostum tadi guys Yang saya edit tadi pasukannya Oke Saya lagi screenshot guys Untuk thumbnailnya Oke Saya akan Langsung menyerang pasukannya Dimana pasukan saya Hanya 61 Melawan Pasukan yang hanya 102 guys Oke Saya menyuruh Lontar saya Atau katal put saya Untuk menyerang duluan Karena saya akan mati guys Kayaknya katal put lawan ini Sekitar 810 12 Karena ini adalah raja Katal putnya Raja Jadi katal putnya Sangat banyak Dan yang paling saya hati-hatikan Yaitu kadang katal putnya Memiliki api guys Api itu akan menyebar Dan membunuh pasukan saya Karena demagenya Sekitar 5000 Atau 1000 guys Akan cepat mati Sekitar 2 kali tema Akan langsung mati guys Ini guys Kita lihat Pasukan lawan Pasukan lawan sudah akan Mendekat guys Dan sangat berkurang Karena katal put sangat Bertujuan untuk Mengurangi prajurit Lawan guys Itu guys Banyak sekali katal putnya Dan katal putnya Memakai api guys Jadi kita Harus Bersabar guys Dia langsung menyerang Jika kita langsung menyerang Ada kemungkinan Kita akan kalah guys Oke Pasukan lawan Sudah mulai menyerang Dia sudah mulai Mendekat guys Jadi kita langsung Serang saja Jika dia sudah Mendekat sekali Prajurit mereka Tinggal 79 Itu guys Katal put sangat bertujuan Untuk menghancurkan semua lawan Apalagi jika lawannya Hanya Hanya gimana guys Tidak pakai kuda Pasti langsung mati Karena dia jangan kaki Jadi Prajurit lawan Sudah sekitar sama guys 61 persi 61 Oke Sekarang sudah mulai berkurang Kita langsung menyerang guys Kayaknya ini mereka Menyerang bersamaan Kita langsung serang saja Saya langsung ikut berperang Waduh mereka Saya kata agresif guys Setidak kebahagiaan Waduh Cepat sekali Aku juga ingin membunuh Waduh Mereka sudah habis semuanya Oke kita Main agresif Tuh guys Dia punya api Kata buatnya Wah gua mau jalan juga Anjay Wah gua ketinggalan Anjay Oke Harusnya tadi Sambil berjalan Tadi itu Gua liputa Wah ini guys Mereka kena Ketalpu Kelontar batu Ini dibaginya Sangat tinggi guys Kemungkinan Prajurit saya akan mati Wah ternyata Betul guys Prajurit saya mati Ternyata Oke kita pakai Panah dari bow Bukan dari Bows Bows Crossbow Crossbow Oke Bisa banget Suan katanya Oke kita langsung Panah-panah lawan Itu guys Demaginya Sekitar banyak guys Oke kita pukul-pukul terus Wah langsung headshot guys Jadi saya menggunakan parang Karena parang memiliki Pukulan 3 guys 3 kali pukulan Jadi saya untung guys Walaupun debagnya sedikit Tapi saya memukul 3 kali Itu guys Oke akhirnya kita menang Dan Jangan lupa untuk Klik like Share Subscribe video ini Untuk membantu channel saya Untuk kapal Sampai setiap hari Dan jangan lupa untuk Nonton video-video Yang berikutnya guys Oke Salam damai my friend Oke Bye my friend Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax